guys ini gajet memanen ini sarangnya sudah ada semua ini gajet kasih tambah sendiri belum lama ini guys ya aslinya kosong panjang, papanya gajet tambah ini pakai plastik jaring ini plastik ini guys ya seperti itu dan pinggirnya sana yang itu sudah lama pakai seng yang ini gajet tambah baru oke guys lanjut seperti apa gajet manen let's go nah oke guys gajet channel balik manen guys halo guys gajet balik manen guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya lor semoga sehat sukses selalu lor tetap dalam hendungannya dimurahkan sepertinya terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support gajet channel matur thank you gajet ini gajet ini gajet ini gajet di apa ini ruangan mesin ya di ruangan mesin rumah burung malah gajet ini nah sini pintunya ini pintunya double 2 ini sama tanah ini luar tanah ini luar ini ada double 2 tanah masuk dalam ini kita kasih ampli banyak mesin banyak karena rumah burungnya ini besar gitu ya semua main pakai timer gitu pakai timer pakai timer semua oke guys ini gajet mau masuk dalam mau service mau lihat perkembangan rumah burung kalau sudah waktunya manen kita mau manen kita hitung dulu lepas itu kita manen seperti itu oke guys lanjut di dalamnya ini dia gak mau keluar halo guys ini gajet sudah di dalam guys ya sudah dalam rpw itu lubang apa lmb-nya guys ya itu lubangnya di atas nah itu tinggi turunnya di sini guys nah ini turun turunnya di sini itu sana nah ini kalau dari sini guys ya lubang lmb ini nah itu kalau lubang lmb nah itu arah sana guys ya arah kiri pokoknya kalau dari depan nah dari depan arah kiri oke guys ya ini gajet bikin video sambil untuk berbagi dan menjawab saudaraku yang kadang tanya di komen atau di live seperti itu pokoknya lubang lmb itu kalau di tengah apa itu kalau lubang ininya apa burungnya keluar semua guys suaranya saya kasih mati oh itu suaranya saya kasih mati karena dia apa kalau enggak nanti tabraan sama saya nanti burungnya keluar semua oke guys ya pokoknya arah kiri yang bagus ini untuk menjawab saudaraku yang kajet ada yang arah kanan itu kajet coba guys ya karena kadang satu daerah itu enggak sama kajet coba seperti itu dari dulu kajet sudah coba-coba seperti itu nanti mana yang pas tapi kebanyakan guys ya ini kajet kan sudah bikin plan bikin apa itu skema itu kebanyakan kajet itu rumah burung itu semua arah kiri guys ya dari lubang LMB itu pergi ke sini arah kiri seperti itu pokoknya arah kiri dia yang suka itu kebanyakan arah kiri arah kanan pun kajet coba juga kalau di darah itu belok lubang larnya ini arah kanan oke enggak usah dirubah guys ya seperti itu tapi kebanyakan memang kajet itu banyak yang arah kiri seperti itu kalau yang arah kanan kajet coba oke itu kajet biarkan kalau enggak oke memang kajet berubah arah kiri seperti itu kalau bagi saudaraku kalau berani coba-coba enggak apa-apa seperti kajet seperti itu ini untuk menjawab bagi saudaraku yang tanya kajet kan bikin skema bikin rumah burung semua kalau bisa itu arahnya ke kiri lubang larnya ini dan lubang turun kalau bisa itu kajet kebanyakan seperti ini guys ya nah itu satu arah seperti ini satu arah seperti ini ini atas sendiri ini tiga tingkat saja nah itu atas nah atas sana nah itu atas nah itu ada lampu burungnya mau keluar ini di dalam masih ada lagi ada lampu dari sini dia mesti cepat-cepat keluar dia dua tiga sana satu arah guys ya pokoknya satu arah semuanya belok sana nah seperti itu oke guys ya ini rumah burung ini belum lama agak-agak dua tahun setengah dua tahun setengah itu hari saya sudah bikin videonya waktu mana itu itu agak-agak dua tahun sekarang sudah ada lebih saya bikin video lagi agak-agak dua tahun setengah guys ya ini pintu masuk dalam burungnya banyak lagi di dalam biar keluar dulu kasih nah ini burungnya banyak ini keluarnya sana ini masuk dari dalam nah itu ada burung lagi ya keluar dulu biar enggak langgar sama kita nah ini tingkat atas sendiri guys ya tingkat atas sendiri bagi saudaraku yang itu hari sudah bagi kajet bagi tahu kalau kajet sambil berbagi guys ya ini kan papannya ini kan ujung sini sama sana kan panjang guys ya aduh ngeblur kan panjang ini kosong di tengah ini kajet ini apa itu guys ya kajet sekat pakai ini saja nah di tengah-tengah ini nah ini kajet sekat pakai ini ram apa ini namanya ram Thailand atau apa ini nah dan burungnya pun suka juga guys ya burung baru suka di seperti ini nah disekat dan dibikin sudut sekali guys ya nah caranya seperti itu nah itu burung burung baru itu yang sarangnya kecil-kecil itu burung baru ini nah ini sudah ada yang besar ada yang besar ada yang kecil sudut apa disini sudah saya pakai seng yang ini sudutnya saya sekali pakai itu guys ya saya sekat pakai ram itu sekali bikin sudutnya nah cara pasangnya pokoknya kurang lebih seperti itu guys ya jangan terlalu masuk jangan terlalu keluar lurus biar sarangnya pun tetap mangkok nanti seperti seng ini guys ya seperti seng ini sama nah ini di twitter ini nah ini kajet belum berubah guys ya twitternya ini karena kajet berbagi ya ini rumah binaan twitternya bekas orang pasang lama kajet gak rubah biar dulu nanti kalau memang sudah ada yang sarang-bersarang disitu kajet rubah kalau sudah dipanen waktunya manen baru kita rubah twitternya seperti itu karena mau cepat jadinya seperti itu oke guys ya ini yang tengah ini kajet bagi tambah sendiri juga karena awalnya gak ada pokoknya burungnya dibikin dibuat sedemikian rupa biar burungnya itu senang guys ya nah seperti itu nah sekarangnya belum ini belum tiap sudut ada guys ya nah itu ada yang kosong lagi nah tapi saya herannya itu disini di tengah ini nah ini di ram Thailand ini biru ini dia suka guys nah itu dia sudah kiri-kanan kiri-kanan tiap sudut ada ini baru itu baru baru tiap sudut sudah ada itu baru itu baru satu jari saja nah itu tandanya seperti itu guys ya kalau sarang baru itu seperti itu kalau lama nah ini nah ini sarang double nah itu ada dapat sarang double lagi kalau sarang double itu burungnya rajin guys ya nah ini arah depan tanah pun ada sarangnya guys ya ada sarangnya juga pokoknya depan belakang sudut ini ada sarangnya semua nah ini anak sudah kesari tidur hehehe aduh sudah sudah boleh terbang guys tapi ingat belum begitu pandai nah itu tandanya seperti itu guys ya pokoknya apa bulunya itu ekor sama larnya itu eh sama sayapnya sudah panjang sayapnya dia sudah boleh terbang tapi belum pandai tandanya burung anak-an itu seperti itu ini kan sudah panjang itu dia punya sayapnya kan lebih panjang dari ekor ini tapi belum berani keluar guys dia dari seng sini nah seng ini lebih suka di sini guys lebih suka di apa di di apa ram thailand gak tahu saya seperti apa burung sama atau enggak ini semua baru nah itu itu gajet nah ini ini dah lama ini dah sekarang lama ini gajet belum waktunya manen ini gajet hanya mengecek nanti tunggu apa sudah besar baru gajet panen sudah anaknya terbang ini semua depan ini pun ada gajet kalau bisa ditutup sekali seperti seng itu atau ram ini atau kayu pokoknya apa saja ya itu lebih bagus karena nanti kalau seperti ini sudut ini itu gak ditutup nanti dia bersaranya jadinya bentuknya sudut gak bagus terus kalau seperti ini ditutup agak panjang seperti ini gajet sudah bikin videonya itu nanti dia bersarangnya seperti itu disini sama disini sama di tengah jadinya tiap sudut itu bisa bisa tiga apa bisa tiga sarang nah seperti tapi kalau sudut saja hanya satu sarang nah ini di ram thailand pun ada dua kiri kanan nah itu kalau sudut biasa sudah ada dia larinya biasa ke papan seperti itu itu anak ini masih bulunya itu agak nah ini sudah lebih sedikit ini nah itu belum apa belum pandai terbang terbang jatuh dia terbang jatuh dia masih pendek sudah lebih panjang sedikit saja ini tapi 10 hari saja itu seperti itu sudah boleh oke guys ya pokoknya ini tiap sudut sudah banyak yang ada walaupun belum penuh semua tiap sudut agak-agak dua tahun setengah ini sarang pokoknya kiri kanan guys ya hadap sini saya sini pun ada sarangnya hadap sana pun ada sarangnya nah desain sini pun sudah ada tiap sudut kebanyakan sudah ada banyak sarang baru ini sarang baru sarang baru baru itu lama sudah besar sini sudut pun ada semua di tengah ini semua sukanya baru semua itu guys sekarang baru semua itu itu baru baru ini kira kalau rbw dua tahun setengah tiap tiap bulan kita cek ada peningkatan nah itu kira oke guys ya kalau seperti itu rbw seperti itu jangan di usik guys ya nah seperti itu maksudnya itu tata ruang dalamnya suaranya apa semuanya itu jangan diusik kalau rbw itu seperti itu kalau lambat mau tunggu waktunya masanya baru di apa di renovasi tapi kalau ada perkembangan biarkan dulu seperti itu guys ya ini ngobrol itu baru semua arah sini pun ada juga pokoknya kiri kanan sudah ada sarangnya nah itu kiri kanan sudah ada sarangnya oke sarangnya oh ini double tingkat kalau ini sarang tingkat ini guys kalau yang kiri kanan itu double kalau yang itu tingkat kelihatan kelihatan guys ya itu sarang lama sama sarang baru nah disini pun ada nah ini di papan sudah lari ini dia sudah lari di apa papan-papan pokoknya sudut sudah terisi jadi kebanyakan kebanyakan dia larinya mesti nanti ke papan seperti itu ini sekarang sana tempat masuk tadi itu terang ini sekatan dua sekajat bikin apa itu bikin sama karena sudah agak gelap nanti saya tunjukkan ini sudah depan ini sarang baru semua juga yang bulan lepas ini belum ada bulan lepas yang sarang kecil-kecil itu belum ada ini baru saja ini baru semua sarang kecil-kecil itu baru semua sampai sini ada sarangnya ini sudah sampai depan sekatan kedua nah ini pun ada nah disini gak ada ini lihat dari itu gak ada nah itu sekatan itu karena ini saya bikin sama karena sana tinggi lubang LMP-nya tinggi saya agak-agak guys ya mau dilihat juga agak-agak sudah gelap sedikit oke gak apa-apa nah seperti itu sudah agak gelap sedikit sudah gak usah apa gak usah disekat siksa gak apa-apa guys ya ini mau dicoba juga guys ya kacet seperti ini kacet coba-coba kalau bagi saudaraku yang mau coba-coba silahkan gak apa-apa guys RBW itu mau seperti itu guys ya jangan mati satu cara saja nah seperti itu kita nanti bisa tahu itu burung walet itu maunya yang seperti apa saja nah seperti itu guys ya oke guys ya itu sudah lubang lar pertama ini kedua intinya saya tambah ini biar agak gelap sedikit guys ya nah disini biar ada sarangnya ada sarangnya juga di depan hidungannya pun terang juga oke guys ya ini apa satu tingkat atas saja ini ini satu tingkat atas saja seperti ini dan kalau lubang turun seperti itu tadi satu arah nah itu kebanyakan sampai bawah itu ada isinya guys ya nah seperti itu nah ini gajet nanti videonya panjang saya tunjukkan sekilas saja di bawah guys ya gak mau munyer guys ya tapi biar apa videonya gak terlalu panjang gajet tunjukkan di bawah itu ada isinya atau enggak nah seperti itu ini tingkat atas sendiri tadi guys ya kita turun tingkat dua dari atas sana masuknya sana bawah pokoknya tiap apa ini cara pasangnya gajet baru naik sudah baru naikkan tiap lubang pintu-pintu seperti ini hadapkan arah burung masuk semua guys ya seperti itu lar pun arah burung masuk pintu-pintu seperti ini arah burung masuk seperti itu nah itu sama arah sini pintu masuk sana sini kajet bikin pintu ini buat keluar sama masuk saja nah sekatanya pakai paranet saja wah burungnya keluar semua nah ini yang tingkat tengah-tengah ini kesini tiga tingkat saja nah disini pun sudah ada burungnya juga nah itu ini kembur ya kelihatan ya burung baru semua itu masih polesan polesan masih polesan polesan ini yang di apa belakang sini semua sudah ada ini tiap sudut pun ada seperti ini saudaraku ya satu suhu RBW penting nah kajet enggak bosan-bosan bagi tahu bagi saudaraku suhu RBW itu betul-betul penting kalau enggak nanti terlalu sejuk sarangnya kuning terlalu panas sarangnya pecah nah ini kalau suhu suhunya pas sarangnya itu sekep walaupun sudah satu musim tetap itu nah itu beda itu yang sebelah sana itu mana itu yang sebelah sini itu sarang baru yang sini sudah lama itu nah itu masih tetap putih itu putih-putih sarangnya bersih setiap sudut semua sudah ada sarangnya ini ya enggak mesti perkembangannya itu cepat kadang lambat seperti itu oke sudah ini sampai depan sana ini semua ada kotorannya sudah seperti itu ini pokoknya isinya sampai sana ada ini kalau usah kajet tunjukkan semua nanti videonya terlalu panjang oke sudah sudah turun sekarang turun di lantai bawah sendiri ada sarangnya atau enggak nah ini masuk sini pokoknya arah terus guys ya pasangnya ini arah burung masuk seperti itu nah tak dulu masuk ini bawah sendiri pun burung baru banyak masih polesan-polesan tiap sudut pun ada 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 semua ini yang apa sini pun belakang sana pun ada yang depan sini pun ada tapi enggak terlalu banyak kalau bawah sendiri ini sini enggak apa terlalu banyak seperti atas sendiri guys ya sama nomor 2 pasal ini burung apa RBNB-nya 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 belum lama guys ya nah seperti itu ini belakang kajet bikin kosong ini karena di bawah sendiri biar ada agak ada cahaya guys ya nah seperti itu nah ini sini pun ada sungguhan nah itu ini dulu yang ini kajet karena enggak bikin bangunannya nah itu bikin bangunannya itu gantungnya pakai flat seperti itu enggak betul ini jadinya karat kalau ada sarang desa itu nah bagi saudaraku ini boleh buat pengalaman kalau gantung pakai apa saja kalau bisa itu disembunyikan di tengahnya sudut itu nah itu yang bagus ini sampai bawah sudah ada burungnya walaupun enggak sebanyak yang di atas sendiri tadi ini karena kajet bagitahu ini yang bawah sendiri ini terlalu sejuk sedikit seperti itu nah ini kajet buka biar hanginya lebih kuat guys ya karena bawah sendiri sudah gelap lepas itu kajet satu buka satu enggak kadang seperti itu kita lihat cahayanya itu segelap apa seperti itu guys ya ini kajet matikan ya yang bawah ya ini lampunya kamera saya matikan saudaraku bisa lihat agak-agak seperti apa hanya pantulan seperti ini saja guys ya ini saya sudah buka tinggal elbow saja ini guys ya ini kalau yang panjang lagi dekat bawah sini enggak seberapa kelihatan ini seperti ini cahaya seperti ini lagi bisa buat jalan burung guys ya nah itu remang-remang saja lah pokoknya kalau bisa jangan terlalu gelap juga ya nah seperti itu oke guys ya ini pun sarang baru semua nah itu semua ada nah ini pun baru nah itu nah itu itu baru bikin itu kalau itu emak itu guys ya itu bikin sarang enggak tahu bikin sarang atau tidur enggak tahu karena enggak ada sarangnya itu baru polesan saja kelihatan itu baru polesan baru saja dia oke guys ya oh sudah panjang videonya guys oke guys ya pokoknya rbw itu intinya semua sebelum on perdana itu harus dipersiapkan guys ya dipersiapkan sedemikian rupiah apa mungkin kalau semua sudah standby oke itu bagus guys ya nah ini gajet sambil berbagi ini karena pattern ya apa maksudnya model lama model lama tapi sudah betul pasangnya twitter guys ya nah yang gajet bikin video itu biasa bikin video kalau yang bagus itu tiap papan itu satu nah ini kan tiap papan satu nah ini nah ini tiap papan satu ini ini tiap papan satu tapi pasangnya ini sayangnya dia bikin panjang seperti ini nah ini karena apa gajet enggak usik biarkan saja kita rubah kabelnya suara semua kita usik itunya saja nanti biar cepat kerjanya nanti kalau saya semua ubah jadinya itu sudah lambat nanti guys ya seperti itu nanti kalau memang ada burung yang bersarang seperti ini saya tunjukkan ya nah itu nah seperti itu di belakangnya itu nanti kalau sudah waktunya manen ikut aturan yang kita arahkan manen itu baru kita sengitkan seperti ini twitternya atau dipindah sedikit seperti itu guys ya nanti sarangnya itu biar betul-betul jadi makok bagus nah seperti itu oke guys ya cukup segitu saja ini tiap papan taruh twitternya tiap papan ya oke cukup segitu saja semoga bermanfaat sekian dan terima kasih wassalam matur thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati